Jadi Genshin Impact itu kemarin ngadain semacam kontes fanart gitu ya Tapi ada drama disana ya kan Ya lebih tepatnya ada yang melakukan tracing art Grand Blue Fantasy Dan itu bahkan membuat pihak ofisial Genshin Harus meminta maaf terhadap hal tersebut secara resmi Dan juga mereka menarik karya-karya yang diduga tracing Dan juga yang AI Generate juga Ada juga yang pake AI Generate dan juga tracing Dan yang tracing kemarin justru menang ya kan Dan ketika ditanyain dia justru bilang Gue gak pernah denger game Grand Blue Fantasy Yang dalam hal ini dicurigai dia tracing ya kan Jadi secara memalukan dia mengatakan hal tersebut lah artisnya kemarin Jadi ya beberapa art yang ditarik itu contohnya yang ini Jadi diduga melakukan tracing berat ya kan Terhadap game Grand Blue Fantasy dan artnya pun ditarik Gue lupa artisnya yang mana tapi itulah dia Dan ini juga salah satu yang jadi drama kemarin ya kan Dimana si pembuatnya itu mengatakan kalo dia gak tau game gak terkenal Bernama game Grand Blue Fantasy kata ya Jadi kan itu kayak ngajak perang Istilah caption dia kemarin Jadi ya artnya ditarik sama pihak Genshin ya kan Dan ada beberapa juga Ini juga salah satu yang masuk list ditarik Gue liat tadi kayaknya Ini gue gak tau ini tracingnya di bagian mana Tapi ya ini juga jelas ditarik Dan juga ada yang ini nih Ternyata posinya itu dari kumpulan 3 art yang berbeda digabungin jadi satu ya kan Dan itu juga ditarik karena ketahuan gitu ya Akhirnya setelah ada drama seperti itu Barulah pihak Genshin mulai serius dalam menyeleksinya ya kan Dan ini juga diduga AI generate 99,6% Jadinya juga ini ditarik dari halaman resmi kontesnya kemarin Jadi memang harus di itu sih Harus di cek bener-bener gitu Ada juga yang fan artnya Ganyu ini Itu juga diduga keras Merupakan AI generate Dan juga ikut ditarik lah Dari kontes tersebut Dan mungkin akan ada yang lain lagi yang akan Ditarik sama pihak Genshinnya lah ya Yang jelas mereka udah melakukan permintaan maaf terhadap hal itu ya kan Dan itulah dia Jadi memang kontes-kontes fan art seperti itu Apa sih apa namanya Agak rawan juga Apalagi sekarang musim AI ya kan Jadi memang ya memusingkan lah masalah sekarang Apalagi AI gambarannya udah bagus-bagus gitu Jadi ya bakal jadi ekstra ribet lah buat para panitian Belum lagi yang racing kayak yang kemarin ya kan Yang sempat rame jadi drama di Twitter Jadi ya itulah dia Gue gak bahas full konteksnya disini Karena memang gue juga gak terlalu ngikutin dari awal sih Tapi ya garis besarnya itulah Genshin udah melakukan permintaan maaf Dan menarik Karya-karya yang dianggap bermasalah lah intinya Jadi gue rasa itu dulu yang bisa gue bahas Mungkin disini kalian bisa mau nambahin konteksnya Silahkan tuliskan di komen dan sampai ketemu di video lainnya Karya-karya yang dianggap bermasalah